Fakta Neneng Wulandari 1. Sebelum dikenal sebagai komika profesional, Neneng lebih dulu bergabung dengan komunikat stand-up Indo Garut lalu stand-up Indo. Dengan dukungan keluarga dan teman komunitasnya lah ia memberikan diri untuk mengikuti audisi stand-up komedi Akademi 3. 2. Neneng menjadi salah satu finalis termuda di stand-up komedi Akademi 3. di mana ia masih berusia 19 tahun kala itu. 3. Kerap mengalami cat kalim. Ia mengungkap kalau lebih baik putar balik ketika bertemu dengan segerombolan colok. 4. Bergabung dalam film Imperfect, Karir. Cinta dan timbangan merupakan hal yang sangat ia syukuri. Berkat film tersebut, karirnya melambung dan namanya semakin populer di berbagai kalangan. 5. Neneng merupakan pribadi yang tidak bisa bermuka dua. Jika bertemu dengan orang yang tidak ia sukai, raut wajahnya akan langsung terlihat dan memilih untuk tidak menyapa orang tersebut. 6. Dalam urusan asmara, ia menyukai hal-hal romantis seperti diberikan surat dan coklat. 7. Lah pernah berpacaran dengan rekan seprofesinya, Sadana Agung. Meski keduanya telah berpisah tapi hubungannya tetap baik layaknya teman dekat. 8. Tidak.